saya di channel dermoman2 dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial dan juga tips buat kalian semua ya yaitu cara edit video dengan menggunakan efek vintage atau efek ketombe ya jadi disini saya akan mencontohkan saya akan mengupdate status postingan di instagram ya jadi disini kita menggunakan sebuah aplikasi kinam master pro teman-teman ya oke jadi yang alangkah awalnya kalian tinggal klik ikon plus aja disini dan disini aspek rasionya karena saya mau bikin dan mau saya upload di postingan instagram saya pilih yang satu banding satu namun kalau misalnya kalian mau pilih dengan aspek rasio yang lainnya silahkan kalian sesuaikan sendiri ya dan untuk contohnya ini aku pakai yang satu banding satu nah tampilannya akan seperti ini kemudian kita pilih media teman-teman kemudian kita pilih storage dan masukkan gambar atau video ya yang ingin kalian edit dengan menggunakan efek vintage ini nah saya pakai foto ini dan ini kan durasinya hanya 4 detik nah saya panjangkan sampai durasinya itu sekitar 22 detik nah selanjutnya gambar ini kayak klik disini ya kan saya klik sampai dia ada tandanya kuning kemudian saya pilih pandan zoom ya pilih pandan zoom kemudian posisi awal dan posisi di akhir saya kasih sama dengan agar gambarnya itu tidak bergerak nah kemudian posisi ini posisi ini ingin saya gedein teman-teman ya gunakan dua jari untuk membesarkan nah jadinya seperti ini inilah foto kenangan bersama sahabat saya sudah kita checklist nah jika udah kita coba play tampilannya seperti itu nah disini tinggal kita membuat atau menaruh efek yang namanya vintage atau efek ketumbinya caranya klik lapisan pilih media masukkan video teman-teman ya ada dua video nah disini untuk masalah videonya ini silahkan nanti kalian download aja di link deskripsi ya sudah saya berikan secara gratis nah jadi untuk gambar yang pertama ini dulu kita pilih ya yang ini hitam ini nah tinggal kita klik disini ya sekali lagi klik disini kemudian kita klik disini ya kita pilih yang berbesar nah jadinya menjadi gede kita klik 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 ya sudah kita klik lagi disini ya di video yang hitam ini kemudian kita pilih yang yang bawah ya Scroll ke bawah kita pilih yang namanya menyampur teman-teman ya menyampur kita pilih yang namanya layar jadi akan bercampur warnanya klik checklist dan nanti untuk melihat hasilnya kalian klik play aja disini nah dia kan agak ada sedikit percak-percak kayak ketombe gitu ya seperti itu kemudian ada satu gambar lagi ya yang kita harus cantumkan disini agar gambarnya itu bisa bisa lebih keren lagi caranya klik lapisan klik media masukkan video yang kedua teman-temannya disini sekali lagi video ini sudah saya siapkan di link deskripsi silahkan kalian download aja secara gratis oke udah terimport klik checklist ini kan masih kecil ya video ini masih kecil kita bisa berbesar enggak enggak usah perusaha kayak gini enggak masalah tinggal kita klik aja disini ya disini kemudian kita pilih yang gede ini nah tinggal nanti kita keser aja nih biar posisi play sama waktunya ini pas klik checklist Oke udah pas klik lagi disini video yang kedua ini yang hitam sudah kita kita klik yang namanya tadi ya menyambur tadi yaitu menyambur ini pilih yang layar klik checklist untuk menyelesaikan terakhir klik play Oke jadinya seperti ini teman-teman ya jadi akan membuat kesan vintage ya vintage itu ya kayak lawas ya kesan lawas seperti itu ini ada detikannya jalan ada tombol playnya seperti itu nanti tinggal kalian sesuaikan aja mau dipotong nggak videonya mau dibikin berapa menit berapa detik itu bisa kalian sesuaikan sendiri nah kemudian terakhir kalau misalnya mau menambahkan musik kalian bisa lakukan dengan cara klik audio ya klik audio kemudian tinggal pilih dan tinggal masukin lagu-lagu yang menurut kalian itu bagus dan keren klik plus ya kalau menurut kalian lagunya bagus cocok klik plus kemudian klik checklist ya seperti itu kemudian tinggal kita Scroll ya kan tinggal nanti kita untuk bagian akhir tinggal kita potong di sini teman-teman ya sesuaikan kita klik disini kita pilih yang namanya pangkas atau bagi pangkas ke kanan ya ya terakhir tinggal kita simpan caranya klik disini ya klik ikon share ini kemudian kita pilih resolusi saya biasanya pilih yang ini aja 720 kemudian laju bingkai itu pilih yang 60 terakhir klik export tunggu sampai proses selesai baik teman-teman ya saya rasa seperti itu videonya cara edit video dengan efek vintage atau efek tombe kemudian kalian upload di Instagram baik semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan inspirasi buat kalian semua sekali lagi silahkan kalian kembangkan sendiri untuk mengeditnya video ini dan apabila kalian suka dengan video ini silahkan kalian beri like untuk video ini dan apabila kalian nggak ingin ketinggalan dengan beberapa video aku yang lainnya silahkan kalian ikuti channel ini dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis bro oke itu aja sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye